Pimpinan cabang Muhammadiyah Tanjung Sari menyelenggarakan sholat idul adha dan pemotongan hewan kurban. Pelaksanaan sholat idul adha ini diikuti lebih dari 2000 jamaah dengan Imam Taufik Pasaribu dan Khotib Agustahir Nasution. Pimpinan cabang Muhammadiyah Tanjung Sari melaksanakan ibadah sholat idul adha 1444 Hijriah dan pemotongan hewan kurban. Pelaksanaan idul adha juga dilaksanakan di beberapa ranting di bawah cabang Tanjung Sari. Usia pelaksanaan sholat idul adha dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban secabang Tanjung Sari sebanyak 46 ekor sapi dan 23 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban selain berlangsung di perguruan Muhammadiyah Tanjung Sari, juga berlangsung di ranting Padang Bulan, ranting Pasar 4 Koserna, ranting Padang Bulan Selayang 1, dan ranting Flamboyan. Hatib sholat idul adha Agustahir Nasution pada khutbannya mengingatkan jamaah seputar tingginya kualitas iman dan takwa Nabi Ibrahim, Siti Sarah, dan Nabi Ismail. Dakwah yang dilakukan keluarga Nabi Ibrahim tersebut harus dijadikan contoh terbaik bagi keluarga kita saat ini. Agustahir Nasution juga menjelaskan proses haji, mulai dari umroh, tawaf, sampai melempar jumroh di jamarat. Jangan lupa untuk menjelaskan proses haji, mulai dari umroh, tawaf, sampai melempar jumroh di jamarat. Yang akan lupun-rupun kepada haji, agak selesai pulang terakhir insyaAllah, menjelaskan hadhi mabrur. Al-hadhi mabrur, Al-hadhi mabrur, Al-hadhan suda, ilanglah dari syurga, Tengoklah para Arafah, bekas peninggalan sejarah adam dan hawa, yang tidak disesatkan ini securuhnya Allah pindahkan ke dunia itulah kita sekarang anak-anak daripada Adam dan Allah Sementara itu Ketua PCM Tanjung Sari Muhammad Yusuf menyampaikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan sholat dan pemotongan hewan kurban Jumlah hewan kurban tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya Alhamdulillah pada hari ini pimpinan cabang Muhammadiyah Tanjung Sari menyelenggarakan sholat Eidul Anha di lapangan perguruan Muhammadiyah Tanjung Sari Alhamdulillah pada hari ini cuaca cerah dan kemudian para jemaah luar biasa lebih dari 2000 jemaah yang memenuhi lapangan sampai ke pelosok-pelosok ganggang sekolah itu dipenuhi oleh jemaah dan berjalan juga dengan baik Alhamdulillah pada hari ini juga akan dilaksanakan atau baru dilaksanakan ini pemotongan hewan kurban kemudian di Tanjung Sari ini kita mempunyai 6 ranting 2 ranting kita bergabung di cabang ada 1 ranting yaitu ranting PB Selayang 1 itu menyembeli 11 ekor lembu 11 ekor lembu itu 1 ranting di ranting PB Selayang 1 kemudian ranting Padang Bulan Pasar 5 itu menyembeli 5 ekor lembu dan 3 ekor kambing kemudian ranting Pasar Koserna juga menyembeli 5 ekor lembu dan ditambah juga dengan 3 ekor kambing dan 1 lagi ranting kita yaitu ranting Pelamboyan ranting Pelamboyan 5 ekor lembu 2 ekor kambing maka total secara keseluruhan di cabang Tanjung Sari pada tahun ini menyembeli sebanyak 46 ekor lembu dan 23 ekor kambing pelaksanaan pemotongan hewan kurban sampai pendistribusiannya kepada masyarakat berlangsung dengan baik dan lancar pelaksanaan pemotongan dan pendistribusian berlangsung juga di 6 ranting Muhammadiyah lainnya Seiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!